Albi, cepat! Pelaku pencurian dengan kekerasan ini terpaksa di Lumpur Kahan Polisi karena berusaha kabur saat hendak ditangkap petugas. Pelaku bernama Afrizal berusia 46 tahun ini melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah korban bernama Mispan di Kampung Purwodadi, Kelurahan Pinang Kecana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur pada Senin Dini Hari 3 Juni lalu. Kapolsek Tanjung Pinang Timur AKP Rivi Hamdani Sitohang menjelaskan pelaku sempat mencekik korban di ruang tamu bahkan membekap dan mengancam dengan senjata tajam jenis parang. Pelaku juga sempat melukai korban hingga nyaris pingsan lantaran korban berupaya melawan. Tak berhenti di situ, pelaku juga membekap istri serta anak korban dan menggasak handphone serta anting-anting korban. Setelah berhasil mengambil barang berharga, pelaku pun kabur menggunakan sepeda motor. Polisi yang menerima laporan dari korban langsung melakukan penyelidikan dan berhasil meringkusnya. Dari pemeriksaan polisi, pelaku merupakan resipi vis kasus serupa dan sudah empat kali keluar masuk penjara. Jadi dari proses penangkapan yang panjang ini di mana pelaku sempat melarikan diri dan saat kami temukan dan juga kami dapati pelaku saat itu sedang potong rambut dengan melihat kehadiran kami langsung pelaku melarikan diri menuju hutan. Dengan sehingga jajaran kita melakukan pengejaran dan untuk melumpuhkannya maka dilakukan penembakan secara terukur dan juga upaya paksa lainnya yang terukur. Polisi juga mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor serta lima unit handphone. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian yaitu pasal 365 KUHP Junto Pasal 363 KUHP dengan ancaman 7-10 tahun penjara. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Bunga Asyap, UTV mengabarkan.